Memerang kamu Saya siap mendengar jawaban dari kamu Aku mau kembalikan cincin Kalau tidak pantas menggunakannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar Sinetron Takdir Cinta Yang Kupili Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas Dan memprediksi alur cerita Dari Sinetron Takdir Cinta Yang Kupili Yang tentunya akan semakin seru Dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana setelah Tami menolak Lamaran dari Hakim Pastinya Hakim akan merasa kecewa Dan tentunya Hakim pun akan frustasi Setelah apa yang dia harapkan Tidak seperti yang dialami saat ini ya guys Tami yang menolak Lamarannya membuat Hakim Sakit hati dan mengira jika Tami Sudah dipengaruhi oleh Novia Untuk tidak menerima lamarannya Dan sepertinya Hakim pun akan kembali Menemui Novia dan menanyakan Tentang masalah ini ya guys Dan Hakim menyangka Karena Novia Tami menolak lamarannya Padahal ya guys Seperti yang kita ketahui Novia tidak pernah melarang-larang Tami untuk berhubungan dengan Hakim Karena memang Novia dan Hakim Sudah tidak ada lagi hubungan ya guys Tapi setelah Tami tahu Jika Novia saat ini sedang hamil Dari situ Tami pun mundur Dan merasa tidak adil Untuk Novia jika dirinya Menerima lamaran Hakim Karena Tami merasa Kehamalan Novia harus diketahui oleh Hakim Karena Novia hamil Anak Hakim ya guys Berbeda dengannya Tami pun belum yakin Jika anak yang dikandungnya Adalah anak Hakim Tami masih ragu Apakah anak ini Adalah anak Joe Atau anak Hakim ya guys Tami yang lebih menghargai Novia Tami tidak mau Meskipun Novia sudah Merelakan Hakim untuknya Tapi Tami tidak mau Jika dirinya harus bahagia Di atas penderitaan Novia ya guys Yang pastinya di episode Yang akan datang pun Akan semakin seru Dan tentunya Semakin membuat kita penasaran lagi Untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya Bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like Comment dan subscribe Terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Info-info terbaru Dari channel ini Dimana kali ini Kita pun akan Kembali dibuat baper Melihat keromantisan Jepri dan juga Novia Dimana hubungan mereka Kali ini Sudah mulai kembali Membaik ya guys Melihat Novia Yang semakin perhatian Kepada Jepri Membuat hati Jepri Berbunga-bunga tentunya Jepri semakin yakin Dirinya akan segera Menyatakan perasaannya Kepada Novia Karena Jepri yakin Jika Novia pun Selama ini Mencintainya ya guys Terlihat dari kecemasan Novia Saat tahu Ada seseorang Yang mirip Jepri Dinyatakan meninggal dunia Seperti yang mencintai Tapi yang pasti Jepri Jepri tidak akan Kembali menambah beban Untuk Novia Jepri tidak akan Menceritakan masalah 18 tahun yang lalu Saat ini Kepada Novia Sebelum Jepri Mengetahui apa Yang saat ini Novia rahasiakan Dimana Jepri Akan selalu Membuat Novia Bahagia Dengan menjaga Dan melindungi Novia ya guys Dan kali ini Jepri Yang mengikuti Novia Setelah Novia pulang Dari rumah sakit Karena Jepri takut Terjadi sesuatu Kepada Novia Yang tidak diinginkan ya guys Dimana di tengah perjalanan Novia pun Berkata di dalam hatinya Jika dirinya Tidak bisa lagi Memungkiri Jika memang Dirinya mencintai Jepri ya guys Dan di tengah perjalanan Tiba-tiba saja Mobil Novia Mengalami pecahan Dan beruntung Jepri yang terus Mengawasi Novia Jepri pun langsung Turun Dan membantu Novia Namun di saat Jepri Sedang memperbaiki Mobil Novia Hujan pun turun Di saat Jepri Belum selesai Memasang Ban mobil Novia Novia yang tiga-tiga Melihat Jepri Kehujanan Novia pun Mengambil sebuah payung Dan memayungi Jepri Jepri pun disitu Sangat terkejut Dan melihat Novia yang Sudah memayunginya Bahkan Novia berkata Dirinya akan memastikan Jika Jepri Tidak akan Basah kehujanan Senyum Jepri pun Begitu Manis Saat melihat Novia Dan saat mendengar Novia mengatakan Hal tersebut Kepadanya ya guys Dan setelah selesai Jepri pun Memberitahu Novia Namun saat itu Hujan yang sangat Lebat Bahkan petir pun Terdengan serna Sangat kencang Dan membuat Novia ketakutan Jepri yang refleks Melihat Novia yang ketakutan Jepri langsung Menutup telinga Novia Agar Novia Bisa merasa Lebih tenang Dan itu akan Kembali menjadi Momen yang Sangat Sangat Membuat Membuat Kita semua Baper Ya guys Tapi di sisi lain Tami yang akhirnya Bertemu dengan Hakim Dimana Tami yang Akan menjawab Lamaran Hakim Disitu Tami pun Menunjukkan Cincin yang Tami kenakan Di jari manisnya Dan itu Membuat Hakim Begitu sangat Bahagia Bahkan Mengira Jika Tami akan Menerima Lamarannya Ya guys Namun Senyum Hakim Berubah Saat Tami Melepas cincin tersebut Dan Mengembalikannya Kepada Hakim Tami pun Berkata Jika dirinya Tidak pantas Mengenakan Cincin tersebut Dan Sepertinya Saat Tami Menolak Kelamaran Hakim Kembali Hakim Akan Menyalahkan Novia Karena Hakim Menganggap Jika Novia Terus Menakut-nakutin Tami Agar Tami Tidak Mau menerima Lamarannya Ya guys Wah tentunya Di episode Yang akan datang Pun akan Semakin seru Dan tentunya Semakin Membuat kita Penasaran lagi Untuk menantikan Kelanjutannya Maka dari itu Saksikan terus Sinetron Takdir cinta yang Kupilih Yang tayang setiap hari Hanya di SCTV Sekian ulasan Dan sedikit prediksi Untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran Dan komentar kalian Di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk share Dan selalu sukai videonya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton